Jika menerangkan bahwa Ex Mendikbud itu sebelumnya sudah diusung oleh PKS sebagai calon gubernur DKI Jakarta Dan akhirnya terpilih Anies Baswedan diketahui memenangi pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan menjadi gubernur ibu kota bersama wakilnya saat itu Sandiaga Uno Kini Anies kembali dijagokan PKS dalam pemilihan Presiden 2024 Soal hutang Anies kepada PKS yang harus dibayar, JK berkata itu adalah usaha dalam mengsejahterakan rakyat yang belum sempat dituntaskan Terima kasih Terima kasih